Intro Emily Callahan adalah aktivis Doctors Without Borders yang sudah ditugaskan di Gaza selama 26 hari. Ia pun kemudian dapat dievakuasi pada pekan lalu. Kepada CNN, ia membagikan pengalamannya yang menyentuh ketika sudah bertugas di Gaza. Emily menceritakan soal keberanian dan ketulusan para dokter, perawat, dan staf rumah sakit Indonesia di Gaza yang memilih tetap bertahan. Ia bahkan bercerita, ada seorang perawat yang tewas saat ambulans yang sedang ditumpangi meledak. Namun, staf medis di rumah sakit Indonesia tetap teguh bertahan untuk menyelamatkan korban walaupun nyawa taruhannya. Ia bahkan menyatakan akan kembali ke Gaza untuk membantu para korban perang di sana. Sekjen PBB Antonio Gwiteras menuturkan Gaza telah menjadi kuburan untuk anak-anak. Organisasi Dr. Without Borders cabang Perancis menyebut rumah sakit kewalahan menangani korban yang terluka serta pasokan makanan dan air bersih yang hampir habis dan diperparah oleh kiriman bantuan yang tidak cukup. Karena itu, mereka menyerukan kencatan senjata. Perang ini telah menyebabkan lebih dari sebuah 10.000 warga Palestina tewas dengan hampir 5.000 orang di antaranya adalah anak-anak. Di Gaza Utara, tempat rumah sakit Indonesia berada, ada tiga relawan warga negara Indonesia yang tetap memilih tinggal dan tidak dievakuasi demi membantu warga sipil di wilayah tersebut.